Intro Halo semuanya, jumpa lagi di channel youtube saya Semoga kita masih jumpa lagi di playlist Shoes and Sneakers Care Dan kali ini, kemarin setelah kita Unboxing dan sedikit review Tentang Adidas Equity Support ADV ini Kita akan coba Waterproofing sepatunya dengan Crab Protect Seperti yang saya bilang, adidas tubular deviant Kenapa sih pake Crab Protect? Yang pertama, karena yang jelas Material dari sepatunya sendiri Dia beda-beda, jadi gak full Sweat semua, atau numpuk semua gitu Nah, ini ada flat knit disini Ada synthetic sweat disini, kemudian ada Apa ya ini materialnya? Milon ke apa, kemudian ada cage-nya juga Di belakangnya juga ada sweat sintetis Itulah kenapa saya pake Waterproofer yang modelnya Spray yang aerosol begini Mungkin, sepertinya saya bilang Di adidas tubular deviant Bisa aja kita pake Dissen or Repel Neckwax Atau Pedak Dan swans begini Tapi, mungkin waktu tunggu nya Akan lebih lama Dan, kayaknya Tinggal produk yang non aerosol ini Kayaknya lebih spesifik Ataupun lebih Bagus dipake di material sweat Ataupun Nubuk gitu Jadi, kali ini saya akan pake Crab Protect Oke, kita akan coba Sepertinya sekarang Oke, semuanya kita akan coba mulai proses Waterproofing ya Dan kita akan lakukan penyemprotan pertama Tapi, selalu saya ingatkan lagi Sebelum kita lakukan penyemprotan Ataupun Waterproofing yang pertama Dengan Crab Protect Yang bahannya aerosol ini Perlu diingat bahwa Ini harus dilakukan di ruangan terbuka Di luar ruangan Tidak di dalam kamar Tidak dekat-dekat api Tidak sambil smoking tentunya Dan kalau perlu pake masker Mungkin boleh juga pake masker Kita akan lakukan proses penyemprotan yang pertama Nanti kita akan tunggu 15 menit Setelah kita sememprot pertama Kita perlu siapkan Pengen perlukan disini Ya, seperti biasa Alasnya disini ya Karena kita gak mau Cara semprotannya kena meja Kalau anda semprotannya di meja biasa Kalau yang ini sudah saya lapisnya dengan Stiker plastik gitu Dan kita akan coba Lepas dulu tali sepatunya Dan siapkan buntelan kertas koran Yang sudah tidak terpakai begini Untuk nanti diganggalin dalam sepatunya Supaya cairan Waterproofing ini tidak kena insolnya Kena juga gak apa-apa sih Kalau mau kena gitu kan Cuma Kalau gak mau kena ya Ditutup aja Pake buntelan kertas koran begini Oke, kenapa saya copot tali sepatunya Supaya cairan waterproofingnya ini Cairan waterproofingnya ini Bisa kena juga ke tangannya Ataupun lidahnya begini Nanti kalau untuk penyukuran kedua Atau ketiga Mau dipasang talinya Sekalian juga boleh Yang penting yang pertama Base-nya dulu disini Soalnya Pernah juga Saya pake di sepatu lain Dan tali sepatunya juga ikut Jadi waterproof Karena krep protek ini Oke, kita sudah copot tali sepatunya Dan kita akan mulai Proses penyemprotan yang pertama Sekarang Seperti yang saya bilang Boleh diganjut pake kertas koran Yang sudah terpakai seperti ini Lakukan penyemprotan Dengan posisi kaleng begini Dan kira-kira jaraknya 15 x 20 cm Nah, karena ikutnya ada cage-nya begini Kita bisa Lalu cage-nya Kita semprot di Bagian heel-nya Ataupun tumit-nya Yang terbuat dari Sweat sintetis ini Dan yang kanan Kemudian ulangi Ke sepatu yang sebelah kiri Ya, itu adalah proses penyemprotan yang pertama Kita akan tunggu 15 menit Kita akan semprot lagi Penyemprotan kedua Setelah kita tunggu selama 15 sampai dengan 20 menit Oke, kita sudah tunggu 15 sampai dengan 20 menit Nah, sekarang kita akan lakukan penyemprotan kedua Krep protek ini Untuk lidah sekiti support ADV Dan kenapa perlu dua, tiga, atau empat Atau berapapun hasil yang Anda perlukan Untuk mendapatkan hasil maksimal dari waterproof yang pakai krep protek ini Karena pertama adalah Untuk penyemprotan yang dasarnya Kemudian yang kedua Untuk lebih protek lagi Karena mungkin pada penyemprotan yang pertama Kita tidak terlalu kena semua semprotannya Ke semua bagian sepatunya Maksudnya ke upper ya Bukan ke dalam Kemudian kadang beda material Beda juga berapa penyemprotan yang diperlukan Karena ini adalah material yang macam-macam Komposisinya Ada flat knit di sini Ada synthetis di sini Ada synthetis juga Ada cage-nya yang plastik ataupun karet Walaupun ini sebenarnya ada waterproofing juga Tanpa pakai waterprooper Kemudian ada juga Apa ini? Nilon atau apalah materialnya Jadi perlu dua ataupun tiga kali Untuk dapat nasa masimal Dalam sebuah proses waterproofing Pakai waterprooper krep protek ini Jadi kita akan lakukan penyemprotan yang kedua Dan masih seperti biasa Lakukan juga di luar ruangan Di ruangan terbuka Maksudnya tidak ada api di sekitarnya Tidak sambil semprot Dan jangan lupa ganjil pakai Ganjil yang begini Atau sekarang sudah terpakai Kanan posisi miring begini kalengnya Kira-kira 15-20 cm jaraknya Dan mulai semprot Kira-kira 15-20 menit Dan kita akan lakukan penyemprotan Mungkin yang membuat yang ketiga Dengan posisi tali yang sudah kita pasang Untuk waterproofing si talinya juga Oke kita tunggu Oke setelah kita tunggu 15-20 menit Atas penyemprotan yang kedua tadi Sekarang kita akan lakukan penyemprotan yang ketiga Waterproofing yang ketiga Pakai krep protek ini Dengan posisi tali seperti yang sudah terpasang Kenapa? Dipasang? Ya karena mau diprotek juga tali sepatunya Seperti biasa Kan dulu posporannya disini Nah kita kali ini Tidak hanya semprot di upper-nya saja Tapi kita akan semprot juga Di tali sepatunya Supaya tali sepatunya juga waterproof Oke kita semprot sekarang Dengan sebelah kiri Kenapa sih talinya perlu di waterproofing juga Pas kita pakai sepatunya kan Kita pakai talinya Kecuali sepatunya tidak pakai tali Jadi tidak perlu disemprot talinya Walaupun tidak semua bagian talinya ini Kena semprot ataupun menjadi waterproof Minimal Bagian yang tampak di permukaan Yang kelihatan Yang pas kita pakai Kena air Atau pas hujan Atau kena cairan lain-lain Jadi dia ikut waterproof juga talinya Kita semprot sekarang Nah Sudah selesai Kita akan tunggu 15-20 menit Untuk uji hasil Waterproofing-nya Dari krebs protect di adidas Ya kita support di DVD Oke kita tunggu Oke semuanya kita sudah tunggu 15-20 menit tadi Setelah kita lakukan Waterproofing Atau penyemprotan yang ketiga Pakai krebs protect Dengan posisi penasih sudah terpasang Nah sekarang kita akan uji Ini hasil proteksinya Ataupun hasil waterproofing-nya Dengan air Baru dengan air sih Belum pakai kecap Saus Dan sebagainya Itu oke kita akan coba uji Hasil proteksinya pakai air Sirem sekarang Coba ke material yang lain Lumayan juga Talinya juga waterproof Soalnya tadi kita sudah semprot talinya juga Coba nih talinya Lumayan mudah Itu 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 material yang lain Eh ya abis airnya Oke Mungkin itu aja Oke semuanya kita lakukan Pengujian tadi Dari waterproofing Ataupun protecting Pakai krebs protect Di adidas IQT support EDV ini Secara Seluruh Kayaknya selnya lumayan Jadi kalau anda mau Ya kan cuma 3 kali nih Semprotnya atau waterproofing-nya Kalau mau 4 Atau 5 kali juga boleh Untuk dapatkan hasil maksimal Karena ini materanya bukan suede Ini adalah flat knit Platednya Bukan trimit Menurutnya flat knit Dengan campuran Sintetis dan lain-lain Gitu Kayak suede Ataupun lubang Yang mungkin lebih Sudah cukup gitu Maksudnya Untuk di protect Hanya dengan 2 kali Ataupun 3 kali Penyepertan pakai krebs Protect ini Mungkin itu aja Buat suhu-suhu disini Ataupun kawan-kawan disini Mau bertanya Ataupun sampaikan saran Kritik dan pertanyaannya Silahkan Dituangkan di kolom komentar Di bawah Begitu ditunggu Like dan subscribe Tentunya Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga ini bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax